Ketua Komisi 2 DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang 27 Kabupaten Kota dibawa ke Pembicaraan Tingkat 2 atau Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang 27 Kabupaten Kota tersebut mencangkup beberapa wilayah di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung berharap nantinya setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Undang-Undang yang sesuai keperibadian bangsa dalam pengaturan batas wilayah, ekonomi, dan budaya. Hal tersebut dinilai penting karena selama ini Undang-Undang Kabupaten Kota yang digunakan merupakan warisan zaman kolonial. Satu Undang-Undang masing-masing. Nah ini sekarang kita kerjakan Kabupaten Kota. Ini 27 sudah selesai. Ini kita kirim ke Paripurna. Mudah-mudahan seminggu, dua minggu ke depan dalam pendapat Purna sudah bisa disepakati menjadi Undang-Undang. Tinggal sisianya 227 lagi. Nah kita udah kirim juga 26 klaster yang kedua. Jadi kami bagi 10 klaster ya. Klaster kedua sekarang tinggal nunggu surprise dari Presiden. Terus kemudian klaster ketiga dan keempat baru selesai dibalek tadi juga. Mungkin kami besok kami akan kirim surat kepimpinan untuk juga dimasukkan sebagai usul inisiatif DPR. Dan kemudian dikirim ke pemerintah ya. Mudah-mudahan sampai bulan Oktober sebelum ada periode baru bisa terkejar. Paling nggak setengahnya lah kira-kira gitu. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, diharapkan bisa memperkuat karakteristik suatu daerah serta mempercepat pergerakan roda perekonomian. Durbani Yusuf, TVR Parlemen melaporkan.